Anya sempat mengaku sudah mengidolakan Ariel sejak masih duduk di bangku tingkat SD. Mungkinkah diam-diam Ariel menjadi pacar baru Anya? Ariel masih saja dilanda heboh akan petualangan cintanya. Iya, bukan ini kejutan pecah terjadi. Di antara ratusan penonton yang menyaksikan aksi grup Benoah, dalam aksi panggungnya Ariel tiba-tiba memanggil artis Anya Geraldine. Anya yang mengenakan kaos khusus bergambar Ariel pun menjadi satu-satunya penonton show Noah Ben yang didaulat Ariel untuk ikut menyanyi di atas panggung. Sontak saja, publik dan netizen pun heboh mengulik teka-teki. Mungkinkah diam-diam Ariel menjadi pacar baru Anya? Sempat gemparkan publik, kemarin akhirnya terkuat bahwa foto-foto kebersamaan Luna Maya dan Maxim yang sedang berada di Perancis menghadiri acara festival film Cannes 2023. Bisa jadi, Luna Maya juga akan memberi kejutan manis mengenai kehidupan cintanya yang baru-baru ini santar diberitakan menjalin asmara dengan pesinetron dan aktor film Hollywood, Ticket to Paradise, Maxim Butie. Inikah pertanda bawa Luna Maya dan Maxim yang diam-diam namun pasti menuju pernikahan? Kebersamaan Luna Maya dan Maxim Butie di luar negeri semakin mempertegas hubungan keduanya yang kian lekat. Dari foto yang beredar di mana salah satunya, Luna berpose di sebelah Maxim, menyeratkan adanya raut kebahagiaan karena cinta. Mungkinkah Luna pada akhirnya akan mengakhiri masa lajangnya? Kode soal Luna Maya segera menikah, bahkan sempat terucap dari sahabat Luna yang tergabung dalam geng Bali ketika mereka sedang mengunjungi Kyoto, Jepang. Setelah satu sahabat berujar pada petugas hotel bahwa Luna akan segera menikah. Keinginan para sahabat Luna Maya untuk melihat mantan kekasih arel ini berlabuh di pelaminan seperti tak tertahan lagi. Bukan hanya pada mereka sahabat-sahabat di Bali, tetapi para besi di geng Menteri Ceria juga selalu berharap Luna Maya segera menemukan kebahagiaan. Isi Luna Maya memacari Maxim Butie sudah menyeruak sejak beberapa bulan lalu, tetapi keduanya masih diam dan tak mau berbagi soal hubungan yang sedang terjalani. Saat ditanya soal kisah cintanya, Luna Maya yang usianya 10 tahun lebih tua dari Maxim hanya meminta doa yang terbaik. Luna Maya dengan segala kisah cinta masa lalu, tidak mendapatkan cinta di usia berapapun. Sentuhan cinta tanahnya bagi mereka yang menjajati muda, tetapi untuk siapa saja yang terus mengharapkannya. Halo, oke banget. Udah deh, kalian kasih saya jalan. Tepoin aja pertanyaannya. Terima kasih.